Kelas 11 Kurklu Merdeka kita masuk pada halaman 75 Kita lanjutkan cerita Narnia Suatu hari ketika 4 bersaudara bersembunyi dari penjaga rumah Di dalam lemari pakaian Mereka menemukan bahwa mereka itu di Narnia Lucy membawa mereka ke rumah Situmnos Tetapi mereka tidak bisa menemukannya Tapi mereka menemukan sebuah pesan yang menyampaikan Bahwa Tumnos telah dipenjara dengan alasan berkhianat Ketika mereka bersiap untuk membantu Situmnos Mereka bertemu dengan Tuan Beaver Yang berkata Kamu tidak akan bisa menyelamatkan Tumnos Kecuali kamu bergabung dengan Singa Agung Yaitu Aslan Pada meja batu Tuan Beaver berkata Ada ramalan Yang mengatakan bahwa Aslan akan memperbaiki seluruh kesalahan Dan merubah musim dingin menjadi musim semi Dia menambahkan Ada juga cerita atau ramalan Bahwa penyihir putih Yang hanya berpura-pura seperti manusia Akan dikalahkan ketika Dua anak Adam Dan dua anak Hawa Duduk bersama-sama di Singa Sana Selama percakapan Edmund menyelinap keluar Menyelinap pergi Untuk menemui penyihir putih Dan menyampaikan kepada penyihir putih itu Tentang rencana untuk menemui Aslan Sayangnya Dia tidak dihargai Tetapi Diperlakukan seperti seorang Terdakwa Nah barangkali itu dulu untuk kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like videonya Sampai jumpa Terima kasih